Halo netizen, ini adalah All New Toyota Hilux Rangga. Ya, jadi hari ini tanggal 15 Oktober 2024, PT Toyota Astra Motor resmi meluncurkan All New Hilux Rangga yang udah lama banget ya, dipajang di berbagai motor show, IMS 1 Gias gitu ya. Dan udah ada yang launching di luar negeri juga, karena ini kan mobilnya si bio dari Thailand gitu ya. Nah, akhirnya Toyota Hilux Rangga resmi meluncur dengan harga resminya mulai dari Rp 188,7 juta hingga yang paling mahalnya di Rp 304,5 juta. Dan di acara launching ini, Toyota juga menampilkan berbagai macam jenis karuseri ya. Jadi, mulai yang seperti ini, yang bakal jadi Transjakarta Mikrotrans ya, terus juga ada Toyota Mobile Service, ada yang Animal Rescue, ada ambulan, dan ada yang basic juga ya, kayak ada yang pickup, ada yang one-way dan ada yang three-way, terus ada yang chassis cap juga, macem-macem. Ada yang motorhome dan lain-lain, pokoknya Toyota tuh ingin menunjukkan kalau All New Hilux Rangga ini bisa dibikin macem-macem, bisa dibuat untuk segala jenis usaha gitu ya. Tapi yang ingin gue highlight itu adalah yang versi Mikrotrans ini ya, karena kayaknya ini akan lebih sering nongol di jalanan ibu kota gitu ya, terutama. Karena ya, kalau Mikrotrans itu kan kendaraan umum yang paling sering dipakai untuk kegunaan masyarakat umum gitu ya. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini, jadi dia sama seperti Rangga yang selama ini udah hadir gitu ya, cuma untuk yang varian yang non-high diesel, dia memang lampunya masih halogen reflektor berbentuk seperti inilah ya, ngomongnya segi berapa nih, segi delapan ya. Jadi, bukan yang LED projektor seperti yang varian paling mahal, dan untuk unit yang satu ini, mungkin kita bisa ngintip mesinnya kali ya. Nah, ternyata ini mesinnya diesel ya, jadi dia ada dua pilihan mesin, 2000 cc 4 silinder, kodenya 1 TRF yang sama seperti di Kijang Innova Reborn juga, yang versi bensin. Dan untuk dieselnya juga sama seperti di Fortuner, di Hilux, dan di Innova Reborn juga, yaitu mesin 2400 cc 4 silinder turbo diesel, kodenya 2 GDF TV dengan tenaga sekitar 149 PS dan torse sekitar 360 Nm. Dan dia ada dua jenis juga ya, manual 5 percepatan, dan otomatis 6 percepatan, semuanya ke roda belakang. Dan untuk yang di Indonesia ini, dia cuma tersedia dalam short wheelbase ya, karena di luar negeri juga ada yang versi long wheelbase, jadi sumber rodanya lebih panjang, tapi untuk yang di Indonesia, dia cuma short wheelbase aja. Jadi, konfigurasinya lebih simple gitu ya. Nah, untuk yang versi mikrotrans ini juga pasti udah diubah bodinya ya, di sini diubahnya oleh PT. Pancatunggal yang kayaknya sering terdengar gitu ya, untuk pengguna kendaraan umum seperti ini. Dan kalau kita ngintip ke kabin depannya, dan by the way ini adalah unit prototype ya, dia seperti ini. Jadi untuk dashboardnya sama, nah karena ini bukan yang tipe high spec ya, dia belum ada airbag untuk di depan dan di pengemudi juga. Jadi dia cuma tempat penyimpanan terbuka seperti ini aja, gloveboxnya juga terbuka, dan di sini juga ada pengaturan untuk AC-nya. Jadi dia udah ada AC, karena kebetulan unit yang mikrotrans ini juga udah pake AC ya. Nah, kan sekarang mikrotrans juga ada yang AC, ada yang non-AC, tergantung jenis mobilnya dan trayeknya juga. Dan ini juga ada CCTV di sini lengkap dari depan, belakang, terus juga ngadep ke kabin belakang. Dan ini adalah yang manual ya, jadi bukan yang otomatis. Di sini juga kayak ada buat argonya mungkin ya, atau apalah. Kalau di mikrotrans itu gue juga kurang paham, dan di atasnya plafonnya juga udah dibungkus ya, pake bahan kulit gitu. Nah, ini ngintip ke kabin belakangnya ini juga seperti mikrotrans pada umumnya. Di sini juga ada kayak TV mungkin untuk advertising, terus di atas juga AC-nya tuh rapi gitu ya, ada lampu dan masih bisa untuk duduk hadap-hadapan. Dan uniknya untuk sebuah angkot ya, atau mikrotrans ya, ada seatbeltnya ya, jadi mungkin nggak sering kepake tapi unik juga. Dan karena ini yang versi AC, dia bisa dibuka tutup pintunya secara elektrik, jadi keren ya. Dan bahkan ada emergency button-nya di situ tuh, kalau misalnya ada kedaang darurat gitu. Nah, lanjut ke belakangnya seperti ini. Ya, belakangnya simple aja kayak mobil angkot pada umumnya, lampu juga dari mobil lain ya sebetulnya. Dan dia juga ada kamera mundur nih, cukup rapih. Jadi, overall sih, versi angkotnya ini bener-bener fungsional banget ya, sesuai dengan peruntukannya dari Toyota Harangga yang serba bisa gitu ya. Dan selainnya mikrotrans, Toyota juga menghadirkan banyak versi ini dari Toyota Hilux Harangga. Di sini ada yang versi box gitu mungkin untuk mobile office, terus di sini juga ada Toyota Home Service, dan ini ada unit Hilux Harangga yang sudah dipake oleh aktris terkenal Dian Sastro ya. Jadi, dipakein box gitu untuk produksi film beliau gitu. Di sini juga ada versi frozen food, jadi dia pake cooler box ya di belakangnya atau freezer. Lalu, di bagian sini ada yang kayak semacam buat towing motor gitu. Dan ini juga ada yang versi motorhome. Nah, kalau motorhome ini unik nih, karena ini yang high spec. Jadi, dia yang pake lampu LED projector seperti ini. Dan kalau di motorhome ini juga bagus gitu ya, dia juga yang unit pake TCO nih. Jadi, dia ada aksesoris di bagian cover spionnya. Terus, kalau kita ngintip ke dashboard juga dia ada aksen orange di bagian kisi AC, di bagian pinggirannya. Dan dia juga sudah dual airbag, sudah head unit double din, dan yang ini transmisinya otomatis. Jadi, lebih, apa namanya, lebih mewah lah. Karena ini kan yang buat semi-private use ya. Karena, kalau motorhome kan nggak mungkin diganti-gantian ya. Kecuali kalau disewain gitu loh. Cakep ya modelnya. Terus, lihat lagi yang ini sih yang unik ya. Jadi, ini konsep dari All New Hilux Rangga dari PT. New Armada versi 7-seater. Iya, jadi kayak apa ya, ibaratnya kalau Toyota Hilux Rangga dibikin MPV 7-seater seperti ini. Jadi, untuk dashboardnya seperti ini, apa namanya joknya. Jadi, juga yang high spec, karena dia yang Matic dan dia dual airbag. Terus, di belakang ya, itu ada joknya. Tuh, ini jok baris kedua. Dan ini baris ketiga. Mungkin joknya dari Nova Reborn gitu ya. Dan juga AC-nya dual blower gitu. Jadi, unik nih kalau misalnya suatu saat ada Toyota Hilux Rangga mau dibikin versi 7-seater. Kayaknya bakal seperti ini tampilannya. Dan kalau dilihat langsung juga ini ya, apa namanya. Modelnya tuh ala-ala Land Cruiser 250 gitu loh. Atau Land Cruiser Prado yang baru. Cakep banget modelnya. Unik sekali. Tepnya juga tutun. Dan untuk versi basic-nya ya, dia seperti ini. Dia pickup. Ada yang one-way. Dan ada yang three-way. Jadi, kalau three-way seperti ini, dengan kapasitas maksimal bisa 1,2 ton ya. Kalau claim-nya Toyota. Dan dia juga ada yang versi... ...tanpa bug. Atau yang versi buntung ya. Jadi, yang chassis cap seperti ini. Dia... Rangkanya doang. Sama kabin. Jadi, terserah kepada konsumennya mau dibikin apa bagian belakangnya. Ya, kurang lebih segitu aja untuk ulasan dari semua konfigurasi dari all-new Toyota Hilux Rangga. Mohon maaf apabila harus salah kata-kata, terlalu menyampaikan review. Terima kasih baiklah yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Terima kasih.